Intro Satuan Komunitas Pramuka Sekawan Persada Nusantara Kabupaten Cilacap menggelar apel peringatan Hari Pramuka ke-61 pada 14 Agustus. Kegiatan ini digelar di lapangan Pondok Pesantren Tri Sukses, Tritik Pulon, Kabupaten Cilacap. Wakil Ketua Kuarja Pramuka 11 Kabupaten Cilacap, Sudarno, mengapresiasi SAKO SPN Cilacap. Ia mendukung pembinaan generasi muda LDII untuk mewujudkan generasi yang disiplin dan jujur melalui kegiatan kepramukaan. Dengan adanya kegiatan ini, dan saya pun memang betul-betul ikut monitor kegiatan-kegiatan seperti ini supaya generus ke depan ini akan lebih baik lagi dan memang kita sedang kepengen mencetak anak-anak yang betul-betul disiplin lewat Pramuka itu adalah disiplin dan jujur. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD LDI Kabupaten Cilacap, Susilo, mengungkapkan SAKO SPN Cilacap akan terus berupaya untuk membina generasi muda dalam mencapai target risukses melalui kegiatan Pramuka sehingga dapat mewujudkan generasi yang alimfaki berahlakul karimah dan mandiri. Tentunya lewat pembinaan Pramuka ini, kami akan selalu memohon petunjuk sekaligus bimbingan dari Kuarcap Cilacap yang merupakan induk dari organisasi Pramuka di Kabupaten Cilacap. Harapan kami, beliau Bapak Aju Suterno terus memberikan bimbingan, dukungan, serta memelingitkan kegiatan-kegiatan Kuarcap kepada kami. Kegiatan ini diikuti oleh Santri Pondol Pesantren Pelajar dan Mahasiswa atau PPPM Trisukses Cilacap, anggota dan pengurus SAKO SPN Cilacap. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairo telah menonton! Terima kasih telah menonton!